Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi syadikom disini Apa kabarnya teman-temanku sekalian Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Di video kali ini saya akan menjajikan Informasi atau mengajarkan sedikit Dari kombinasi Tombol kontrol Pada keyboard komputer Atau PC ataupun laptop kalian ya Jadi sedikit ya Saya mengajarkan disini Jadi yang senior-senior Boleh skip ya video ini Karena ini video untuk pemula saja ya Tapi kalau mau simak juga Tidak apa-apa Oke langsung saja ya kita sobat Kita simak video berikutnya Disini saya sudah menyiapkan Satu lembar kerja ya Sebagai contoh Oke yang pertama kita akan lihat Fungsi dari tombol Kombinasi kontrol sama tombol Tombol A Jadi fungsinya itu untuk menyeleksi semua Tulisan atau paragraf yang ada pada lembar kerja kita Jadi silakan Tekan tombol kontrol dan tombol A secara bersamanya Untuk memfungsikan Kombinasi ini Berikutnya tombol kombinasi Tombol kontrol dengan tombol B ya Ini untuk bold atau menyebalkan tulisan Silakan tekan tombol kontrol plus tombol B ya secara bersamaan Kita blok dulu seperti ini Lalu kita tekan tombol kontrol dan tombol B Seperti ini Pintasan lainnya itu bisa kita lihat pada bagian atas ya Yang ini ya B sama fungsinya ya Jadi kalau mau cepat bisa juga menggunakan ini Kita blok dulu seperti ini Lalu kita tekan Huruf B di bagian sudut kiri atasnya tadi Oke Oke sampai disini Kita lanjut ke tombol kombinasi berikutnya Fungsi dari tombol kontrol plus tombol C ini adalah mengkopi ya Atau menyalin atau menggandakan tulisan seperti ini Saya kasih contoh ya Disini saya blok pada bagian ini Lalu saya tekan tombol kontrol dengan tombol C secara bersamaan Oke seperti ini saya blok Lalu saya kopi Tekan tombol kontrol dan tombol C Lalu saya pindah ke bagian area yang kosong untuk mempastenya ya Disini Oke seperti ini ya sobat Oke selanjutnya kita menuju tombol kombinasi berikutnya Tombol kontrol dengan tombol D ya Fungsinya ini untuk mengganti atau memilih font atau jenis huruf pada paragraf atau kalimat ya Jadi jika ingin mengganti jenis hurufnya kita blok dulu baru kita tekan kontrol plus tombol D Selanjutnya jika muncul kotak font seperti ini Silahkan pilih jenis hurufnya ya Setelah memilih kita langsung klik OK Disini bisa kita lihat ya sudah berubah hurufnya Anda juga bisa mengganti ukurannya ya Oke kita lanjut ke pembahasan atau tombol kombinasi berikutnya Tombol kombinasi kontrol dengan tombol E ya Fungsinya ini untuk menjadikan di tengah pada paragraf atau tulisannya Seperti ini Kita blok semua baru kita tekan kontrol plus tombol E Cara ringkasnya juga bisa dilakukan dengan mengklik pada bagian atas ya Selanjutnya kita menuju ke tombol kombinasi berikutnya Tombol kontrol plus tombol F ini tujuannya mencari kata atau kalimat ya Misalnya tekst kita panjang dan ingin mencari kata Jadi disini saya kasih contoh kita akan mencari kata Kata minus ya Kita akan mencari kata minus Tekan tombol kontrol dan tombol F Lalu muncul navigasi Disini kita ketikan kalimat yang ingin kita cari seperti kata minus ya Lalu akan secara otomatis memperlihatkan pada kita kata tersebut Seperti ini ya contohnya Oke selanjutnya kita menuju tombol kombinasi ya Tombol kombinasi berikutnya Itu tombol kombinasi kontrol dan tombol G Atau go to Misalnya kita akan menuju halaman 4 Kita memiliki panjang lempar kerja 10 Dan kita akan menuju halaman 4 Maka caranya seperti ini ya Setelah ditulis nomor 4 Kita klik go to Dan secara otomatis kita akan berada di halaman 4 ya Selanjutnya kita akan menuju tombol kombinasi berikutnya Kombinasi tombol kontrol dan tombol H ini Tujuannya untuk mencari tulisan dan mengganti tulisan tersebut Misalnya kita mencari kata pergi Diganti menjadi Ayo pergi Atau mencari kata dan Menjadi diubah menjadi atau Jadi secara otomatis keseluruhan kata tersebut akan berubah ya Oke seperti itu fungsinya sobat Disini saya akan kasih contoh kita akan mencari kata minas Selanjutnya kita tekan tombol kontrol dan tombol H secara bersamaan Kata minas ini akan saya ganti perpanjang dengan menggunakan kata minuman khas Setelah itu kita klik replace Replace untuk yang ini Dan replace all untuk secara keseluruhan Jadi kata minas ini akan secara keseluruhan berubah ya sobat Seperti itu cara kerjanya Oke selanjutnya kita menuju Tombol kombinasi berikutnya Tombol kombinasi Tombol kontrol plus tombol I Fungsinya yaitu italic atau Memiringkan teks atau Memiringkan paragraf Oke kita block dulu ya Lalu kita kontrol aktifkan kontrolnya Oke seperti ini Dan ini ada pintasannya juga ya di atas Jadi disini anda tinggal memilih mau pakai pintasan atau tombol kombinasi Oke kita menuju ke tombol kombinasi berikutnya Kombinasi tombol kontrol plus tombol J Fungsinya yaitu membuat paragraf rata kiri dan rata kanan Jadi silahkan block dulu ya Paragrafnya lalu kita aktifkan tombol kombinasinya Saya contohkan disini pada bagian judul Saya block semua Lalu saya aktifkan kombinasinya Untuk rata kiri dan rata kanan Ya seperti ini ya sobat Untuk pintasannya ada juga di atas ya Ini Ini bisa berfungsi sama ya Rata kiri dan rata kanan Selanjutnya kita akan menuju kombinasi berikutnya Kombinasi tombol kontrol dan tombol K Fungsinya yaitu hiperlink ya ya Atau membuat tautan menuju Google Caranya itu kita block pada salah satu kata Di bagian paragraf yang ingin kita tuju ke Google Jika kita menekan tombol kombinasinya Akan muncul insert hiperlink seperti ini Pada bagian ini Kita masukkan alamat Google ya Langsung aja ditulis www.google.com Akan secara otomatis membuat HTTP sendiri ya Setelah itu Di atas sudah diletakkan katanya Disitu kata kabupaten Atau bisa diganti yang lain Sesuai dengan Kebutuhan Disini saya akan ganti menggunakan kata minus ya Jadi minus Setelah itu kita klik OK Pada kata minus ini akan berubah warna ya Ini jika Ingin di menuju ke Google Kita tekan Tombol control Lalu kita klik pada bagian kata minus Secara otomatis akan menuju ke Google Oke selanjutnya kita akan menuju Ke kombinasi tombol berikutnya ya Kombinasi tombol control dan tombol L ini Fungsinya untuk membuat teks rata kiri ya Jadi kita tinggal menempatkan saja Kursor di bagian awal Atau dimana saja yang jelasnya berdapatan yang mau di Rata kiri Lalu kita aktifkan tombol kombinasinya Fungsi rata kiri ini Juga punya pintasannya di bagian atas Tinggal klik pada bagian ini Lalu akan rata kiri Oke selanjutnya kita menuju Tombol kombinasi berikutnya Tombol control dan tombol M Fungsinya itu menggeser penempatan paragraf ke kanan Penempatannya bisa dilihat pada Video ya sobat Seperti ini Ini walaupun tanpa di blok ya Jelasnya kursornya ditempatkan pada bagian awal Seperti ini ya Selanjutnya kita menuju Kombinasi tombol berikutnya Tombol kombinasi Control tambah tombol L Fungsinya itu membuat dokumen baru ya Ini ibaratkan kita di google Kita membuat tab baru ya Jadi seperti ini modelnya Kita mengaktifkan kombinasi ini akan terbuka jendela dengan Lembar kosong ya Dokumen dengan lembar kosong Penempatannya bisa dilihat di video ya sobat Seperti ini tabnya Tab dokumen kosong Ya oke itu fungsi tombol kombinasinya Oke selanjutnya kita menuju tombol kombinasi berikutnya Selanjutnya kombinasi tombol control dan tombol O Fungsinya itu untuk membuka atau open folder atau berkasnya pada komputer kita Secara bersama kita tekan tombol control dan tombol O Akan terbuka file ya File opennya Di sebelah kiri Ya seperti ini ya sobat Disini kita bisa pilih file apa saja yang mau kita buka Oke Kita klik open seperti ini ya File nya sudah terbuka Oke fungsinya seperti itu ya sobat Selanjutnya kita menuju Tombol kombinasi berikutnya Tombol kombinasi Control sama tombol B Fungsinya itu untuk melakukan print out pada lembar kerja yang sudah kita buat ya Penempatannya seperti ini sobat Jadi ini Tombol printnya Terus kalau ingin nge print yang tampil saja Pilih print current pack Jika ingin memprint secara keseluruhan Pilih print all pack Oke seperti itu sobat Oke sampai disini untuk kombinasi Selanjutnya kita menuju kombinasi berikutnya Tombol kombinasi control sama tombol Kui Fungsinya itu menghapus pengaturan yang sudah kita buat sebelumnya ya Misalnya kita rata kiri rata kanan Atau seperti ini ya di video Selanjutnya kita menuju Kita menuju ke tombol kombinasi berikutnya Tombol kombinasi Tombol kombinasi tombol control dan tombol R atau right Fungsinya untuk rata kanan pada paragraf Seperti ini ya Kita tempatkan kursus pada bagian paragraf Lalu kita aktifkan tombol kombinasinya Oke rata kanannya seperti ini ya sobat Seperti penampakan yang ada di video Pintasannya juga ada di atas ya sobat Di bagian ini Oke seperti itu fungsinya ya sobat Selanjutnya kita akan menuju ke tombol kombinasi berikutnya Kombinasi tombol control dan tombol S ini Fungsinya untuk save ya Save file yang telah kita buat Jadi mungkin kalian tahu semua ya fungsi dari ini Tombol control dan tombol S ya Oke selanjutnya kita menuju Tombol kombinasi berikutnya Tombol kombinasi tombol control dan tombol T Fungsinya yaitu menggeser tabulasi ke kanan ya Tabulasi ini paragraf yang bawah ya Ini biasa digunakan untuk membuat daftar pustaka ya Modelnya seperti ini Jadi untuk fungsi kombinasi ini Untuk menggeser ya pada bagian bawah paragraf Seperti penampakannya di video ya sobat Penampakannya seperti itu Selanjutnya kita menuju Tombol kombinasi berikutnya Kombinasi tombol control dan tombol U Fungsinya ini mungkin semua pada tahu ya Untuk membuat garis bawah Dan pintasannya ada juga di sudut kiri sebelah atas ya Ini untuk membuat garis bawah pada Kalimat atau paragraf Oke semua pada tahu ya fungsinya ini Oke selanjutnya kita menuju ke tombol kombinasi berikutnya ya Kombinasi tombol control dan tombol V Fungsinya itu untuk paste atau menempel hasil kopian Jadi tombol kombinasi ini Control dan tombol V ini Mungkin kalian sudah pada tahu ya sobat Ini gunanya menempel hasil kopian Jadi paste ini bersaudara Kayak sama tombol control dan tombol C ya Biasa kita sebut copy paste Jadi fungsinya seperti itu ya sobat Oke selanjutnya kita akan menuju ke tombol kombinasi berikutnya Kombinasi tombol control dengan tombol V Fungsinya itu menutup lembar kerja Atau dokumen yang kita kerja ya Ini sama halnya dengan menutup Atau menekan tombol X pada sudut kanan atas ya Oke itu fungsinya sobat Selanjutnya kita akan menuju ke tombol kombinasi berikutnya Tombol kombinasi tombol control dengan tombol X Fungsinya yaitu mengkat atau memotong ya Seperti pada contoh di video Saya potong bagian ini ya Tekan tombol control dan tombol X Lalu kita paste pada tempat yang kosong Selanjutnya kita akan menuju tombol kombinasi Tombol Y dan tombol Z Tombol kombinasi untuk control dan tombol Y Fungsinya agak sama ya Dengan tombol control dengan tombol Z Fungsinya tombol Z ini mengembalikan Apa yang kita ketik dan tombol Y untuk melangkah kembali Artinya jika ada kesalahan bisa kita lakukan control set ya Untuk memperbaiki Dan jika dirasa sudah sebenarnya sudah benar tulisan tersebut Kita bisa mengembalikannya lagi menggunakan control set Control Y Oke demikian fungsi dari control set dan control Y ya sobat Dan dari kombinasi ini Maka berakhir pula tutorial ini ya sobat Oke akhir kata saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan mohon bantuannya Dengan cara like, komen, subscribe, dan share Sampai jumpa